Intro Saudara-saudara hari ini kita mau bicara tentang ketakutan atau tentang rasa takut Sejak kecil, sejak masa kanak-kanak mungkin kita semua sudah akrab atau familiar dengan rasa takut ini Banyak dari kita dibesarkan dalam suasana yang mencekam membuat kita selalu takut Takut ini, takut itu Dan kita juga sering ditakut-takuti oleh orang tua kita, oleh kakak, oleh abang kita Bahkan ditakuti, ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak jelas misalnya Takut, hantu, takut Ini itu sesuatu yang sebetulnya mungkin juga tidak ada dasarnya Nah setelah dewasa, kita juga belum bebas dari rasa takut itu Kita juga dipenuhi dengan banyak sekali rasa takut Takut kehilangan orang yang kita kasihi Takut kehilangan benda yang sangat kita sayangi Kita anggap tinggi nilainya Takut dikucilkan atau dijauhkan dari lingkungan, dari komunitas kita Takut disakiti, dikerasi secara fisik atau secara mental Dan juga takut mati Dan banyak lagi ketakutan yang lain yang tidak jelas itu Nah saudara-saudara, rasa takut itu Para ahli mengatakan kepada kita berbeda-beda kadarnya untuk setiap orang Jadi menghadapi satu kondisi, satu situasi real yang sama Orang bisa berbeda-beda kadar rasa takutnya Nah karena itu para ahli mengatakan rasa takut itu sebetulnya lebih menyangkut kepada kondisi mental seseorang Bukan kepada kondisi real yang ada di luar sana Sebagian rasa takut itu berlebih-lebihan Sebagian lagi rasa takut itu sebetulnya tidak ada dasarnya Nah kita juga mengenal dari para ahli apa yang dinamakan fobia Rasa takut yang berlebihan atau yang tidak berdasar itu Dan bahkan ada rasa takut yang sebetulnya sudah menjadi penyakit Menjadi penyakit Nah saudara-saudara, mungkin kita juga bagus menyadari Rasa takut itu sebetulnya juga ada gunanya Ada manfaatnya bagi kita Apa kegunaan rasa takut? Rasa takut itu membuat kita hati-hati Membuat kita menghindar dari bahaya Misalnya rasa takut akan mati, tenggelam Membuat kita berhati-hati berenang di laut atau di danau Rasa takut untuk ditabrak membuat kita berhati-hati menyeberang Atau membawa kenderaan Namun lebih banyak rasa takut itu kerugiannya Dampak buruknya Nah ada dua hal dampak buruk dari rasa takut Yang pertama rasa takut itu menghilangkan sukacita Sekali lagi rasa takut itu menghilangkan sukacita Ketika saudara dan saya takut kita kehilangan sukacita kita Kita gak bisa gembira sekaligus takut Kita bisa sedih Tapi di dalamnya masih ada sukacita Tapi ketika kita takut tidak ada sukacita sama sekali Hilang dia Dan yang kedua Rasa takut itu menghentikan aktivitas kita Membuat kita berhenti, bersembunyi, mengkerut, statis Nah karena itu banyak aktivitas yang baik Tidak bisa kita lakukan ketika kita dipenuhi rasa takut Nah apa kata Alkitab tentang rasa takut itu? Kita bisa baca sejumlah ayat Alkitab Di Masmur 27 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Masmur 27 ayat 1 Masmur 46 ayat 1 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut Nah ada lagi misalnya Masmur 34 ayat 5 Aku telah mencari Tuhan Aku telah mencari Tuhan Dan ia menjawab aku Dan ia melepaskan aku dari segala ketakutan Dari segala kegentaran Nah saudara-saudara masih ada beberapa ayat yang lain Misalnya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 Nah karena itu saudara-saudara pertanyaan terakhir Bagaimana kita mengatasi rasa takut kita ini Ada tiga hal Pertama percayalah kepada Allah Sungguh-sungguh percaya kepada Allah Dia Allah yang hidup Dia Allah yang kuat Dia Allah yang berkuasa Dia mampu mengatasi segala ancaman dalam hidup kita Baik yang datang dari luar atau dari dalam Percayalah kepada Allah Yang kedua bagaimana kita menghilangkan rasa takut kita Penuhilah hati kita dengan kasih Sebab ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Maka rasa takut itu akan lenyap Ketika ada orang yang sangat kita kasihi dalam hidup ini Kita kehilangan rasa takut untuk memberikan perhatian, menolong, dan menyelamatkannya Rasa takut apapun akan kita lawan Demi orang yang kita kasihi Dan yang ketiga Tetaplah fokus kepada tujuan Tetaplah fokus kepada tugas Sebab ketika saudara dan saya fokus kepada tujuan, kepada tugas Maka kita akan melawan rasa takut kita Demi terlaksananya tugas itu Dan sampai kepada tujuan Horas